Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mengenal kunang-kunang sebagai hewan yang menghasilkan cahaya berkerlap-kerip dari tubuhnya Tetapi dibalik keindahnya tadi, tahukah anda jika kunang-kunang adalah hewan predator yang buas? Mangsa kunang-kunang itu macam-macam dan sebagian besar adalah hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang Bekicot dan siput adalah salah satu kelompok hewan yang menjadi mangsa utamanya Beberapa spesies misalnya keongmas atau bekicot Afrika raksasa adalah contoh hewan lunak yang dianggap sebagai hama oleh manusia Dan larva kunang-kunang ini dikenal sebagai salah satu predator penting keongmas Mereka menangkap mangsanya dengan cara yang unik Mereka menggunakan ujung ekornya untuk berpegangan pada rumah siput calon mangsanya Begitu siput ini nongel keluar maka si larva ini segera memangsanya Larva kunang-kunang juga memangsa nyamuk dan serangga-serangga bertubuh lunak yang lain Tetapi ada juga kunang-kunang yang makan pada jenis kunang-kunang yang lain Contohnya adalah kunang-kunang poturis betina yang memangsa kunang-kunang potinus jantan yang kebetulan ukuran tubuhnya itu lebih kecil Cara poturis memangsa potinus cukup cerdik yaitu dengan meniru sinyal kerdipan si potinus Kemudian menggunakannya seolah-olah mengajak untuk kawin Maka ketika mendekat poturis akan menangkap si potinus jantan Bukan sebagai pasangan kawin tetapi sebagai mangsa Selain memangsa hewan tidak bertulang belakang Ada bukti yang menunjukkan bahwa kunang-kunang juga bisa memangsa hewan bertulang belakang Salah satu contohnya adalah kunang-kunang yang hidup di sebuah dataran tinggi di Amerika Selatan Yang sayangnya belum diketahui namanya Tetapi bisa memangsa katak yang berukuran kecil Beberapa peneliti menemukan beberapa ekor katak yang mati atau tubuhnya penuh luka akibat gigitan atau keratan Setelah dilihat dengan lebih teliti mereka menemukan bahwa hewan kecil yang menyerang katak tadi adalah larva kunang-kunang Nah dari bukti-bukti tadi para ahli percaya bahwa keberadaan mereka sangat penting Terutama karena berperan sebagai pemangsa hewan lain Artinya mereka punya andil besar menjaga keseimbangan alam Dan secara ekonomis kunang-kunang penghuni tempat-tempat basah juga bisa membantu manusia mengendalikan hama penting Misalnya keumas pada badi Masalahnya saat ini kita sudah semakin jarang melihat kunang-kunang tersebut di sawah dan tempat-tempat berair yang lain Para ahli sepakat bahwa beberapa faktor menjadi penyebab penurunan populasi kunang-kunang di alam Faktor pertama adalah hilangnya habitat asli kunang-kunang Yaitu air bersih yang makin tercemar, bolutan Pelitian terbaru juga menguktikan bahwa lampu yang dipasang sebagai penerang jalan menjadi salah satu penyebab raibnya kunang-kunang Karena mengandalkan cahaya sebagai media komunikasi antara mereka Maka cahaya lampu itu bisa mengganggu komunikasi tersebut Jadi jika kita masih ingin mendapatkan bantuan dan layanan dari mereka Maka kita harus mulai memikirkan cara terbaik untuk menjamin mereka tetap nyaman hidup di sekitar kita Oke sekian dulu bahas yang kita kali ini dan semoga bermanfaat Insya Allah kita akan sambung pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh